Bagi penggiat olahraga panahan nasional, istilah jempa ringan sudah tak asing lagi. Inilah kompetisi memanah tradisional yang dikembangkan dari tradisi Kesultanan Yogyakarta, atau kerap disebut Gaya Mataram. Pada masanya, jempa ringan ini menjadi olahraga tradisional memanah ala prajurit keratot. Berbeda dengan panahan modern, dalam jempa ringan, pemanah membidik target sambil bersila, menggunakan baju adat dari masing-masing daerah. Targetnya pun berbeda, yang ini berupa bandulan yang tersabung pada kerincingan. Meski berkembang dari tradisi Mataram, penggiatnya kini telah menyebar ke berbagai daerah di tanah air. Buatan tangan, kalau di targetan kan ada poin-poinnya, selalu mendapatkan poin walaupun mungkin cuma satu nilai. Tapi kalau di sini kan enggak, jadi bisa dibilang sedikit lebih sulit dibandingkan yang targetan. Karena kan kalau enggak mengenai sasaran, enggak dibandulnya, dia enggak dapat poin. Seiring waktu, jempa ringan juga mulai dikompetisikan. Tahun ini, bertepatan dengan hari jadi kota Yogyakarta, jempa ringan tingkat nasional pun digelar. Sebelum berkompetisi, ratusan peserta yang berpartisipasi mengikuti geladian ageng jempa ringan. Tau latihan memanah secara massal. Dengan banyaknya komunitas ini juga menjadi acuan dari Perpani, karena ini adalah kelas tradisi, jempa ringan sama dengan kelas tradisi atlet, sama-sama duduk, sama-sama duduk bersilah, sama-sama pakai alat yang sama. Mudah-mudahan dengan banyaknya panah tradisi itu jadi acuan dari Komi Perpani untuk ada pon lagi. Karena sekarang itu sudah dua pon, sudah tidak ada kelas tradisional. Meski tergolong latihan fisik, jempa ringan tak semata menggunakan fisik, namun juga melatih batin tiap penggiatnya. Metode memanah ini melatih ketenangan dan konsentrasi. Filosofi utamanya, untuk membangun kesabaran dalam menghadapi segala keadaan. Andres Pamungkas melaporkan untuk NET.